Beberapa waktu lalu, Direktur Industri Maritim Alat Transportasi dan Pertahanan Kementerian Perindustrian menyatakan pabrik SMK telah memproduksi mobil berjenis pick-up. Mobil pick-up SMK yang dinamakan BIMA ini mempunyai tiga tipe, yakni 1000 cc, 1300 cc, dan bermesin diesel 1800 cc. Meski masih tertutup bagi awak media, pabrik PT Solumanufaktur Kreasi yang berlokasi di Desa Demangan, Kecamatan Sambi, Boyolali, nampak puluhan mobil pick-up berwarna putih dan abu-abu tertata rapi di halaman pabrik. Sejumlah karyawan lulusan siswa SMK nampak melakukan tes drive keliling pabrik. Aktivitas perakitan dilakukan di dalam gedung besar yang berdiri di atas tanah seluas hampir 4 hektare. Terkesan misterius, keberadaan pabrik mobil SMK jadi tanda tanya di antara warga sekitar. Berdasar keterangan Kepala Desa Demangan, dalam setahun terakhir sejumlah truk kontainer kerap terlihat keluar masuk pabrik. Dikit banyak sudah, namun untuk tenaga kerja SDM masyarakat desa, karena untuk Kepala Desa sendiri belum pernah dikonfirmasi berapa jumlah karyawan yang bekerja di situ. Jadi untuk penggunaan SDM desa, untuk lebih lanjutnya konfirmasinya ke manajemen SMK. Nah, untuk aktivitasnya sudah lama pengiriman bahan-bahan yang akan dipakai untuk merakit, untuk apa istilahnya, untuk bahan-bahan perakitan mobil, pembuatan mobil. Mungkin untuk aktivitasnya, ya karena kegiatan pabrik, mungkin bisa siang, bisa malam, pengiriman bahan-bahan itu. Hingga kini PT Solo Manufaktur Kreasi selaku produsen mobil SMK masih tertutup bagi awak media. Mobil SMK ini kembali jadi sorotan, karena terkait dengan janji Presiden Jokowi untuk mengembangkan industri otomotif anak bangsa. Angga Eka melaporkan untuk NET.